Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Iblis tahu bahwa tidak ada gunanya dia terus-menerus menyerang orang yang percaya. Karena itu Alkitab bilang begini, lawanmu si Iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada saat-saatnya di mana dia mau coba menyerang tapi dia tahu persis tidak ada gunanya karena orang itu memang tidak dapat dikalahkan. Orang itu tidak dapat ditelannya. Itu sebabnya dia keliling, dia keliling, dia keliling, dia keliling. Mencari dua hal. Yang pertama, dia keliling mencari orang yang dapat dikalahkan. Atau yang kedua, dia keliling untuk mencari waktu yang lengah dari orang-orang tertentu sehingga persis dia mendapatkan waktu yang lengah itu. Di situ dia masuk dan menyerang dan coba mengalahkannya. Nah, jadi hari ini kita mau bicara apa waktu yang baik bagi Iblis. Artinya bagaimana orang percaya harus memprotek, harus menjaga dirinya dari waktu itu supaya dia akan beroleh kemenangan dan mujizat yang luar biasa. Nah, dalam lukas pasal 4, dalam lukas pasal 4, ayat 1-13, kita pelajari tentang pencobaan Yesus ketika dia berada di Padanggurun. Dikatakan demikian, Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba Iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah Iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Alamu. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan kalimat ini, sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dengan lain kata, setan tahu persis bahwa dia mencoba Yesus, dia menyerang Yesus, tapi dia tidak bisa menembus. Tidak ada gunanya dia serang terus-menerus. Kenapa? Karena dia pasti akan dihancurkan. Jadi apa yang setan buat? Dia mundur tetapi dia tidak langsung lari ngibrit, lari terbirit-birit dan hilang entah kemana. Dia mundur tetapi menunggu waktu yang baik. Nah, serangku yang kasih dalam Tuhan, kita semua dalam kondisi ini. Kadang-kadang Iblis mundur dari hidup kita, tetapi dia coba menunggu waktu yang baik. Di mana dia lihat celah, di mana dia lihat kesempatan, dia akan coba masuk dan menyerang. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, jangan beri kesempatan kepada Iblis. Alkitab tegas berkali-kali berkata, jangan beri kesempatan kepada Iblis. Karena dengan lain kata, Iblis tidak diberi kesempatan saja, dia coba menyerang. Apalagi diberi kesempatan, dia akan menguasai, dia akan menjajah, dia akan mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, pertanyaannya sebetulnya, kapan waktu yang baik bagi Iblis? Artinya bagaimana kesempatan yang sebenarnya kita buat, sehingga dia bisa menyerang? Nah, sengaja kita kupas ini, supaya kita tahu bahwa waktu itu tidak boleh kita sediakan. Artinya kita harus tutup waktu-waktu itu, karena kalau kita masuk dalam kerja Tuhan waktu itu, berarti itu menjadi waktu yang tepat, waktu yang baik buat Iblis coba menyerang. Nah, kita akan belajar yang pertama, kapan waktu yang baik bagi Iblis untuk menyerang kita? Yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Berarti saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setan menunggu waktu di mana kita jauh dari Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan, saya mengerti, tapi saya mau tegaskan, saya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, walaupun kita ada dalam kekurangan, walaupun kita ada dalam kelemahan kita, tetapi selama kita dekat sama Tuhan, selama kita menempel pada Kristus, selama kita bergantung pada Kristus, setan tidak akan bisa menembus, setan tidak akan bisa menyerang kita. Makanya kita berkata, kamu adalah ranting-rantingnya, dan akulah pokok anggur yang benar. Selama kamu menempel pada pokok anggur itu, selama kamu ada di pokok anggur itu, kamu akan berbuah banyak. Nah, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya perhatikan iman kita, itu sebabnya perhatikan, karena ada dua ciri manusia. Yang pertama, ketika dia tertekan, dia akhirnya larut dengan persoalan. Akhirnya dia ke diskotik misalnya, akhirnya dia pergi ke bar, akhirnya dia mulai kembali pada hal-hal lama dalam hidupnya, dia mulai hari-hari akhirnya udah mulai malas berdoa, mulai balas baca Alkitab. Ada orang-orang yang ketika dia ada dalam tekanan, justru dia menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang justru kalau tekanan, dia semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi biasanya orang-orang seperti ini, justru ketika dia senang, ketika dia merasa segala sesuatu dalam hidupnya berhasil, ketika dia merasa segala sesuatu yang dicita-citakan dalam hidupnya dia capai, apa yang terjadi, dia justru jauh dari Tuhan. Sehingga dia mulai sibuk dengan kesibukannya, dia mulai sibuk dengan uangnya, dia mulai sibuk dengan berbagai-bagai kesibukannya, sehingga dia mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan buat saudara, selama kita jauh dari Tuhan, meskipun saudara masih pakai kalung salib, meskipun saudara masih jadi majelis gereja, meskipun saudara masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani saudara, tetapi kalau saudara mulai jauh dari Tuhan, artinya saudara gak punya waktu doa lagi, saudara gak punya waktu disiplin pelayanan lagi, saudara gak punya waktu dimana saudara nyembah Tuhan, selidiki Alkitab secara pribadi untuk menggali kebenaran-kebenaran di dalamnya, maka saudara aku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Kita mulai target. Kita mulai menjadi target buat setan, untuk menyerang kita, karena dia tahu ini waktu yang baik. Waktu kita jauh dari Tuhan, maka kita mulai gampang digoncangkan. Waktu kita mulai jauh dari Tuhan, kita gampang mulai stres. Waktu kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai gampang emosi, kita mulai gampang tersinggung, kita mulai gampang marah. Kenapa? Karena kita mulai jauh dari Tuhan. Jadi yang pertama, kapan waktu yang baik bagi iblis, untuk menyerang kita. Yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Make sure, tanamkan dalam roh saudara, bahwa saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Yang kedua, kapan waktu yang baik bagi iblis, untuk menyerang kita? Yang kedua, waktu kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati. Waktu kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati, disitulah waktu yang baik bagi iblis. Seorang istri yang menyimpan kekecewaan, dendam, sakit hati terhadap suaminya, sebaliknya suami yang kecewa, dendam, sakit hati terhadap istrinya, itu adalah waktu yang baik bagi iblis, untuk menyerang. Sehingga akhirnya rumah tangga itu bisa digoncangkan. Akhirnya suami itu bisa punya perempuan lain. Istri itu bisa punya laki-laki lain dalam hidupnya. Orang tua itu akhirnya bisa lari tinggalkan tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena waktu ada kecewa, waktu ada dendam, waktu ada sakit hati dalam kehidupan. Itu adalah waktu yang baik. Iblis tunggu waktu itu. Tahu kah saudara ketika hati sudah menyimpan kekecewaan, dendam, sakit hati. Itu adalah saat dimana Iblis tertawa dan berkata. Saya pasti menang dan saya pasti akan dapat menghancurkan hidupnya. Itu sebabnya ketika di hati sudah mulai ada kekecewaan, cepat tolak dan bilang dalam nama Yesus. Masalah boleh ada, orang boleh mengecewakan saya. Tapi hati saya harus tetap percaya bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jangan kecewa, jangan dendam, jangan sakit hati. Orang boleh menyakiti saudara, tetapi serahkan kepada Tuhan. Orang boleh mengecewakan saudara, tetapi serahkan kepada Tuhan. Hadapi dengan iman, percaya bahwa di tengah situasi yang sukar. Allah tetap turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia. Jadi kapan waktu yang baik bagi Iblis untuk menyerang kita? Yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, waktu kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati. Dan yang ketiga, waktu kita hidup dalam dosa. Waktu kita hidup dalam dosa, kita sama sekali gak punya pertahanan dalam kehidupan kita. Karena kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allah-Mu. Yaitu setiap dosa, setiap kejahatan kita. Itu yang membuat Allah jauh dari hidup kita. Berarti sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara. Waktu kita hidup dalam dosa, berarti kita gak akan pernah lihat kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Dosa yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Oh, waktu setan lihat engkau hidup dalam dosa. Waktu setan lihat engkau mulai jinah. Waktu setan lihat engkau mulai nipuh. Waktu setan lihat engkau hidup serakah. Waktu setan lihat engkau mulai korupsi. Waktu setan lihat engkau mulai tidak jujur dalam usahamu. Tidak jujur dalam kehidupan rumah tanggamu. Tidak jujur di dalam masa mudamu. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Setan bersorak, tepuk tangan, bergirang, dan berkata. Inilah saatnya kemenangan. Inilah saatnya aku akan menghancurkan dia. Karena dia hidup dalam dosa. Dan dosa menjadi celah besar. Dimana aku dapat masuk dan menjajah menghancurkan. Serta membinasakan kehidupannya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita bisa lihat. Kapan waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang kita. Yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Pastikan diri saudara. Untuk senantiasa melekat sama Tuhan. Yang kedua, waktu kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati. Pastikan diri kita. Supaya selalu hati kita penuh dengan pengampunan. Hati kita penuh dengan kasih. Karena dengan kasih dan pengampunan. Kita tutup hati kita. Dari segala serangan kegelapan. Dan yang ketiga. Kapan waktu yang baik bagi iblis. Waktu kita hidup dalam dosa. Berarti pastikan diri kita. Hidup dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran. Akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kalau sedang dilayani lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih, kuasa, dan mujizatnya yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini. Saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang berbeban-beran. Setiap saudara yang sedang dalam pergumulan. Karena kita tahu. Bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau sedang didoakan secara khusus. Sudah boleh taruh tangan kanan. Sudah tidak ada. Dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban-beran. Hamba doa buat setiap mereka yang sedang mengalami kesulitan. Atau setiap mereka Tuhan. Yang sedang membuka-buka celah bagi kuasa kegelapan untuk menyerang. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan dari mereka. Segala ikatan-ikatan. Mereka yang mulai jauh dari Tuhan. Mereka yang mulai kecewa dan dalam sakit hati. Mereka yang mulai hidup dalam dosa. Hamba doakan dalam nama Yesus. Kuasa mujizat. Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Selalu gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Dan waktu sudah berdoa. Imani apa yang sudah-sudah doakan. Karena janji Allah. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Dia alfa. Dia omega. Dia yang memulai. Dia yang mengakhiri. Karena itu tetap teguh. Dan percaya. Dia tidak pernah gagal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan ingat. Di tengah tantangan. Di tengah masalah. Jangan putus asa. Tetap bersemangat. Tetap bersuka cita. Karena roh yang ada di dalam kita. Lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan.